Dan prestasi pemerintah kota Surabaya dalam pembangunan kota selama 5 tahun terakhir mendapatkan apresiasi dari tim verifikasi SAMKARIA, Prasambia Purnakaryanugraha. Dan pemirsa, penghargaan tersebut diperuntukkan pemerintah daerah yang menunjukkan hasil karya tertinggi dalam pelaksanaan pembangunan 5 tahunan. Tim yang terdiri dari unsur Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, dan Sekretaris Militer Presiden atau Set Milpres ini datang untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kota Surabaya. Mereka diterima langsung oleh Wali Kota Surabaya Driri Semaharini, Sekretaris Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan, beserta asisten juga Kepala Satuan Kepala Perangkat Daerah. Kedatangan tim verifikasi ke Surabaya bertujuan untuk berdiskusi perihal perkembangan inovasi pelayanan yang dikembangkan Pemkot Surabaya. Selain itu juga untuk melihat fakta di lapangan terkait keberhasilan kinerja Pemkot. Filosofi yang diusung dalam pemberian penghargaan Samkarya Prasamya Purna Karyanugraha adalah memotivasi pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan inovasi. Wali Kota Surabaya Driri Semaharini juga mengatakan Pemkot Surabaya selama ini telah meraih banyak penghargaan baik level nasional maupun internasional sebagai pengakuan atas keberhasilan membangun kota juga sumber daya manusianya. Namun penghargaan bukanlah tujuan utama namun sebagai pelayan masyarakat. Ya, untuk verifikasi penilaian karena nilai kita selama 3 tahun berturut-turut tertinggi gitu. Boleh ditonjolkan dari Surabaya sendiri? Tidak bisa karena ini pencapaian kinerja ya semua gitu. Tadi kan saya ditanyai, sebetulnya yang unggul di kita mungkin kita terunggul. Saya ngomong, saya ngomong unggul itu bukan banyak-banyak aplikasi tapi untuk operasionalnya. Setelah dari balai kota, tim verifikasi melakukan kunjungan lapangan untuk melihat langsung sekolah unggulan yakni SMP M3, puskesmas unggulan yakni puskesmas ketabang, komen senter, dan pelayanan publik di Siola. Taman Flora, juga frontage road sisi barat yang merupakan salah satu jalan baru di Surabaya. Dari Surabaya, Natalia Biosti.